Setelah hampir 16 tahun berhadapan dengan jalan tanah dan becek saat hujan, kini warga di Kampung Haji bisa menikmati jalan beraspal yang dibangun langsung oleh Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang dengan anggaran dana alokasi mencapai Rp2,6 miliar. Kampung Haji Kelurahan Sejang Dompak setelah sekian tahun akhirnya keinginan pengaspalan jalan terpenuhi. Pengaspalan ini dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang, Muhammad Irpan, mengatakan permintaan pengaspalan jalan ini sudah lama, namun belum juga terpenuhi. Kini lebih kurang 16 tahun akhirnya terrealisasi dengan anggaran dana alokasi yang mencapai Rp2,6 miliar. Lanjutnya, jalan tersebut dibangun sepanjang jalan 771 meter dan lebar 4 meter. Ini pekerjaannya namanya pekerjaan pembangunan jalan Kampung Haji. Panjangnya 771 meter, lebar 4 meter, menggunakan anggaran dana dana alokasi. Apa namanya, anggarannya sekitar 2 pemanggapnya. Pak, ini sejak kapan direncanakan pembangunan? Sudah 3 tahun yang lalu ini. Oh, ibu. Tapi baru terrealisasi sekarang. Irpan menambahkan, rencana pembangunan sudah sejak 3 tahun yang lalu, namun karena beberapa kendala yang terhambat, salah satunya anggaran dan masalah lahan dan teknis lainnya. Lanjutnya, tahun 2021 juga terjadi penambahan titik yang juga dibangun, jalan Sukamaju, jalan Sungai Carang, jalan air bukit, dan jalan perumahan Uyonoso. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang. Julia Puspita melaporkan perumahan cocainya. Julia Puspita melaporkan darah quality matライ. Jalan ke sini sampai10вед FE�로 memerlap di Selonoh Ekologi.